Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat-sahabat kalian Sekarang ini kita berada lagi Di kebun durian ini Ini durian kita Sudah berusia 2 tahun lebih Ya kan Sekitar 26 bulan Jadi inilah keadaannya Dan sekarang sedang dilakukan penyiraman Ini penyiraman Seperti biasa kita datang ke sini Mengambil intres Ini tugas kita Sambil memproning durian ini Ini durian duri hitam Ini pohonnya duri hitam Dan ini sudah dipotong Di atasnya Ini daunnya Sangat bagus, sangat subur sekali Ini batangnya Dan di atasnya sudah dipangkas Jadi kita akan mengurangi lagi Ranting-rantingnya yang di ujung-ujung ini Dan akan kita jadikan intres Untuk kita pakai ukulasi Seperti ini Ini yang terlalu dekat ini Akan dikurangi Satu Satu Terlalu rapat Agar nanti Sinar mataharinya bisa langsung Masuk Ini untuk kita pakai ukulasi Karena kita mengukulasi yang Sangat banyak sekali Jadi kita pergi mengambil intres Di Di banyak kebun Karena itu Ada yang sudah berbuah Tempat kita mengambil Dan ini yang belum berbuah Jadi tidak apa-apa Kita mengambil intres Pada durian yang belum berbuah Yang penting Kita sudah kenal Atau sudah Palit Di tempat kita Mengambil intres ini Bahwa ini Sudah durian Unggul Ini jenis durian Duri hitam Dan ini sudah Palit Kualitas Dan paritasnya Jadi tidak apa-apa Kita pakai untuk Mengukulasi Dan ini Saya sudah Memotong Berapa ranting Ini kan-kan Tinggal kita Membuang daunnya saja Ini yang mata Yang bagus-bagus Seperti ini Ini mata tunas ya Mata tunas Yang kita cari Yang besar-besar Ini sahabat-sahabat sekalian Seperti ini Yang paling bagus Ini untuk Sambung pucuk Ini kan bagus-bagus sekali Batangnya Dan daunnya Dua sampai ke ujungnya Mata tunasnya Sudah ada Di setiap Ketia daunnya Jadi kita akan Membuang daun Dari Ranting ini Dan kita akan Bawa rantingnya ya Untuk kita jadikan Intres Kita pakai Okulasi nanti Di nasri Kita buang dulu Daunnya Jadi kalau kita Mengambil intres Pada durian Yang belum berbuah Ini mata tunasnya Banyak sekali Kawan-kawan Dan batangnya Masih bagus ya Masih besar Seperti ini Ini mata tunas Di setiap Ketia daunnya Sudah ada Ini Kita akan Memakai Satu mata tunas Satu ya Satu pohon Untuk satu mata tunas Jadi kawan-kawan Tak usah ragu ya Memakai Intres Walaupun tempat Kita mengambil Belum berbuah Tidak apa-apa Kawan-kawan Tapi kalau ada Yang durian Sudah berbuah Itu lebih baik Lagi Kawan-kawan Kalau ada Pohon durian Tempat kita Mengambil Apalagi Mungkin kawan-kawan Membuat sedikit Mungkin 10-50 batang Cerilah Pohon durian Yang sudah Berbuah Itu lebih baik Tapi kalau tidak ada Boleh Kita ambil Yang belum berbuah Asalkan Jenisnya Sudah Palit Kalau belum tahu Jenis dan Kualitas buahnya Itu juga Tidak Tidak Boleh Diambil Karena disini Kita selalu Memakai Macam-macam Jadi Tidak apa-apa Kawan-kawan Interesnya Ini Apalagi kita Memakai Disini Banyak Sekali Kalau kita Kita pilih Yang sudah Berbuah Itu Sangat Susah Mencarinya Karena Biasanya Yang sudah Berbuah Apalagi Yang sudah Lama Sudah tua Pohonnya Matanya Tidak ada Mata Tunasnya Jadi Kalau sudah Berusia 2 tahun Mata Tunasnya Banyak Sekali Dan Dan Yang Yang Paling Kita Cari Karena Kita Membutuhkan Mata Tunas Seperti ini Kita Membutuhkan Mata Tunas Dan Mengambil Interes ini Waktunya Kapan saja Boleh Ya Kanku Pagi Sore Siang Janji Kita Cepat Membuang Daunnya Ini Dan Jangan Sampai Terkena Sinar Matahari Ini Pun Matahari Sudah Keluar Ini Sudah Jam 8 Jadi Kita Segera Membuang Daunnya Untuk Sambung Pucuk Kita Pilih Yang Seperti Ini Kanku Daunnya 2 Sampai Ke Ujung Ini Bagus Sekali Untuk Sambung Pucuk Tapi Daunnya Saya Buang Untuk Sambung Pucuk Pun Saya Tidak Memakai Daun Yang Penting Kita Berhasil Ya Walaupun Cara Kita Ini Bagus Bagus Semua Bagus Bagus Masih Hijau Segar Ini Sudah Karas Sampai Ke Ujung Jadi Ini Boleh Kita Bawa Juga Kita Usah Pusing Pusing Ambil Interest Janji Kita Ada Niat Untuk Membuat Sambungan Mati Sambungan Pusing Sambungan Mayan Niat Sambungan Teng Duk 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 ini kita sudah dapat segini kawan-kawan ya nanti kita akan buat penuh ini baru kita akan pulang dan untuk kita pakai nanti 4 hari ini interest kita cantik sekali wih mantap ini oke kawan-kawan inilah cara kita mengambil interest ya jadi tidak apa-apa saya buatkan videonya berkali-kali ya tentang mengambil interest ini karena masih banyak kawan-kawan kita yang selalu bertanya cara kita mengambil interest ya dan waktu dan tempat mengambil interest itu apakah belum berbuah atau sudah berbuah jadi ini videonya saya buatkan lagi kepada kawan-kawan sekalian semoga bisa di bisa dipahami ya cara-cara atau kairah-kairah mengambil bibit durian atau interest yang akan kita pakai untuk okulasi sambung sisip ataupun sambung pucuk kawan-kaku ya semoga apa yang saya sentuhkan berfaat sampai disini dulu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh